Karena di sini ini ada akar yang besar ya, jadi pertumbuhan pohon ini lebih banyak saya arahkan ke sini. Halo teman-teman, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang ini kita akan melakukan perawatan bunce, ya ini pada bahan bunce Ficus Amplas ya, teman-teman ya. Sudah saya ganti media, 3 minggu yang lalu saya ganti media teman-teman ya. Jadi, tumbuh akar-akar baru, sudah bagus ya, sudah sehat ya. Nah, sekarang saya akan melakukan perawatan ranting ya, perawatan ranting dan nanti kita lihat, kita arahkan sekalian. Nah, langkah pertama apa? Perlu kita ingat ya, untuk pohon rempelas. Apabila kita memproning pohon rempelas itu, yang perlu kita ingat, nomor satu, itu daun harus tua semua ya, teman-teman ya. Jadi, nggak ada daun muda ataupun cabang-cabang yang muda. Kalau ada cabang-cabang yang muda atau daun yang muda, nanti ada kemungkinan mati ranting. Jadi, sangat berbahaya ya. Nah, ini telah kita cek, ini tua semua ya. Di sini tua, ini. Nah, semua tua ya, teman-teman ya. Jadi, kita proning dulu agar kelihatan percabangannya seperti apa. Nanti kita betulkan lagi. Kita perlihatkan percabangannya seperti apa. Oke, kita buang dulu daunnya semua ya. Jadi, teknik membuang daun ini terserah, teman-teman ya. Mau digunting atau dibangkasi juga bisa, diambil satu-satu juga bisa. Ini saya guntingi ya. Nanti bekas guntingan seperti ini, teman-teman. Akan jatuh dengan sendirinya ya. Nah, ini percabangan mulai nampak ya, teman-teman, kalau kita proning seperti ini ya. Ciri-ciri daun tua itu seperti apa, teman-teman ya, kalau rempelas. Nah, seperti ini, teman-teman ya. Sangat hijurnya, sangat tua ya. Daunnya itu sangat kaku. Dan ada sebagian ciri sudah menguning ya. Sebaliknya ini. Ini. Ini sudah agak kuning ya. Ini adalah ciri daun rempelas yang sudah tua. Jadi, kalau kita pruning di daun yang tua ini, relatif aman, teman-teman. Tapi kalau muda itu kadang-kadang mati ranting dan sangat berbahaya ya. Mungkin bisa berabat fatal karena ranting yang kita pelihara, ya seharusnya itu bagus, malah mati ranting. Nah, seperti itu. Jadi, sangat dianjurkan kalau kolor rempelas ini untuk pruningnya waktu daun memang benar-benar sudah tua. Dan cabang ini juga sudah tua, teman-teman. Ini sudah tua semua ya. Jadi, enggak ada apa, ranting-ranting yang masih muda atau cirupan baru itu enggak ada. Kita buang semua, teman-teman, jajahnya ya. Ini tidak kita sisakan. Jadi, kita buang semua. Nah, ini, teman-teman, sudah hampir selesai. Nah, akhirnya selesai juga, teman-teman. Seperti ini ya, wujud perantingan atau percabangan di bunca amplas ini ya. Nah, seperti ini, teman-teman. Jadi, akar sudah nampak seperti ini ya. Jadi, untuk percabangan pada bunca amplas ini, saya ambil seperti ini, teman-teman. Setiap cabang keluar ranting, kita pecah lagi menjadi anak ranting. Nah, ini ya pecahannya kelihatan ya. Nah, ini. Ini. Kita pecah lagi ya semua ya. Ini sama. Di sini juga sama. Nah, ini cabang terusan ya. Anggur sini. Nah, ini ranting. Ini keluar anak ranting. Seperti itu. Karena ini, bonsai ini batangnya agak kecil ya. Jadi, kita ini perpendek lagi sedikit. Biar apa batang ini kelihatan besar. Gitu, teman-teman. Cara perantingan yang bagus, ini sesuai di alam saja. Ini yang paling bawah. Ini panjang ya. Ini harus lebih panjang dari yang di atasnya ini. Sama, ini juga iya. Ini lebih panjang dari capang yang di atasnya. Nah, ini ya. Misalnya, ada yang tidak sesuai. Ini mungkin ya. Ini tidak sesuai ya ini. Ini lebih terlalu panjang. Jadi, kita potong sedikit. Tidak apa-apa ya. Nanti akan tumbuh ternas yang baru. Seperti itu, teman-teman. Jadi, yang tidak kita perlukan, kita potong. Kita pelajari ulang ya, teman-teman ya. Biar apa, ruang-ruang ini semuanya besok mendapat. Jadi, pembagian ruang. Ini sangat penting ya. Taruhlah ini di sini. Ini adalah ruang satu ya. Ini ruang dua di sini. Atau di sini ruang dua. Ini ada, apa namanya, selak. Ada ruang yang kosong. Ini banyak ruang kosong ya. Tidak apa-apa. Malah ini semakin bagus. Karena apa? Untuk memperlihatkan bagaimana percabangan itu. Karena di alam pun sama ya. Ruangan itu pasti ada. Untuk perawatan seperti ini. Untuk pohon amplas ya. Ini saya lakukan setiap enam bulan sekali ya, teman-teman. Setiap enam bulan itu daun sudah tua. Jadi, perlu proses seperti ini. Ada enggak tunas yang tumbuh tidak bagus. Misalnya seperti ini. Ini teman-teman. Ini dalam pembagiannya kan kurang bagus. Ini akan terus panjang ya. Nah, ini kita kurangi, teman-teman ya. Kita kurangi satu ranting di sini. Karena akan bertabdakan ya. Nah, seperti itu, teman-teman. Kita kurangi. Untuk pengurangan ini ya, teman-teman. Ini saya ambil yang tiga ya. Jadi, ada cabang tiga gitu. Saya kurangi, tetap saya ambil dua. Nah, misalnya seperti ini ya. Ini. Saya ambil dua seperti ini ya. Kelihatan ya. Ini sudah selesai ya. Saya adakan pengawatan ulang. Karena di sini ini ada akar yang besar ya. Jadi, pertumbuhan pohon ini lebih banyak saya arahkan ke sini. Jadi, biar ada kesimbangan seperti itu. Tadi yang tadi tinggi pohon ini, ini saya kawat ya di sini. Nah, saya agar lebih rendah sedikit. Ini juga saya kawat lebih rendah sedikit. Seperti ini, teman-teman ya, jadinya ya. Jadi, antara akar di sini, di bawah, dan di atas itu ada bahasa imbangan. Dan, hasilnya seperti ini. Dan, untuk sore hari ini, perawatan di Bunsa Amtas ini saya cukupkan sekian. Apabila saya banyak salam menyampaikan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhir kata, bila itu biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!